Halo guys, welcome back to my channel Video kali ini saya akan mereaksen video dari Natasya ya Yaitu peserta audisi untuk di DA5 Natasya ini tuh adalah masih seorang mahasiswa Dan juga pernah ikut di aksi guys Jadi disini Natasya mencoba untuk Apa ya, ikut berkomputasi juga ya di DA5 Dan untuk suara sih gak kalah bagus guys Pokoknya best banget guys Oke kalau gitu ya langsung aja kita nonton bareng-bareng Gimana sih perform dari Natasya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Natasya Emilia Biasa dipanggil Natasya Asal dari Mojokerto, Jawa Timur Ini apa Natasya? Laksmana Raja di Laut Ini lagu yang enak juga didengar Ada nada-nada kayak ngajinya kan Aku dendangkan Aku melayu Pelibur hati Pelibur hati Pelibur larat Pelibur larat Pelab mana Raja di Laut Pelab mana Raja di Laut Bersemayam di Bungkir Bangun Ahai hari siapa Ahai tak terbangun Mendengarlah ku Sampai melaku Pelab mana Raja di Laut Bersama yang di bukit bangun Ahai-hai siapa Ahai tak terbangun Mendengar langgur Sepin melayu Kamu apa sih profesinya? Saya biasanya Gakwah Nyanyi gambus Salawat dan Kiro'a Kemarin ngeri-ngeri Kemarin tempat aksi Indonesia Karena Allah memberikan rahmat Untuk seluruh makhluk yang ada Di muka bumi Baik hewan, tumbuhan, manusia Bahkan jin dan lain sebagainya Betul? Alhamdulillah 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 Natasya, bagus banget kamu tadi salawat Saya mau tanya, kamu kuliah di mana Natasya? Kuliah di Winsunanampel, Surabaya sama Universitas Terbuka Surabaya Kuliah 2, Kak Emang kamu mau jadi apa? Yang satunya itu jurusan dakwah, yang satunya ilmu hukum Kalau cita-cita pengen entertain Saya terinspirasi dari Bang Haji Romairama Kepengen nyanyi sekaligus dakwah, dan dakwah jadinya Kamu lagu-lagunya Bang Haji Romairama pasti ada yang tahu dong Dan pasti bisa dong Apa? Keramat, Mami Hai manusia Hormati ibu-ibu Yang melahirkan Dan membesarkanmu Darah dagingmu dari air susunya Jiwara kamu dari kasih sayangnya Doa ibu-ibu Doa ibumu Dikabulkan Tuhan Dan kutubkannya Jadi kenyata Bila kau sayang Bagaimana Bagaimana Selirik tapi sayangkan bagaibu Bila kau patuh baga ranjammu Lebih patuhkan bagaibu Aku tuh suka, tapi catatannya gini Dibedakan cengkok dangdut sama cengkok arah Kalau saya sih melihat Natasya ini Saya suka multi talenta yang kamu punya Iya, setuju Natasya disini kami sangat terhibur Dengan pelan-pelan kamu Dan ternyata ada kejutan juga Ternyata kamu seorang dakwah Dan kita bertiga disini pastinya Yes, buat kamu Patriast guys Slow, slow Selamat ya Natasya Selain paras kamu yang cantik Ternyata suaramu juga cantik Gak heran kalau dewan juri Ngasih golden ticket Bagus ya Bagus banget Gak wah bisa Gak wah bisa Gori ah juga Gori ahnya bagus Solawatannya luar biasa Kalau disini Oke guys jadi itulah Tadi reaksen saya Untuk penampilan Natasya ya Untuk di audisi DA5 Dan disini Yang saya mau ngebahas adalah Yang dibilang Nazar tadi ya Nazar tadi ya Bahwasannya Emang udah bagus sih Cuman katanya tadi Nazar Harus dibadain Mana cengkok dangdut Dan mana cengkok arab Karena memang saya dengar sih Disini masih kayak ada nada-nada Buat Kayak-kaya nada-nada yang Orang-orang ngaji gitu Tapi Gak jadi masalah sih Yang penting penempatannya itu Memang benar Nah ini juga yang akan menjadi Kalau menurut aku sih Pelajarannya Pelajaran buat Natasya disini Kalau untuk segi suara Segi dakwah juga Pokoknya ilmu Udah cantik Baik Soleh Soleh Gitu lah ya Dan aku juga sih Suka banget Waktu Natasya ini tuh Membawakan lagu Yang solawat ya Yang tadi itu ya Itu keren banget Oh ternyata Natasya ini adalah Alumni dari aksi ya Yang empat besar Untuk di 2022 guys ya Jadi belum lama sih Aksi ini Jadi langsung Natasya ini tuh Langsung ikut lagi Untuk audisi D Audisi DA5 nya guys Saya gak tau kenapa Dia gak ikut lidah Mungkin karena mikir DA ini adalah Apa ya DA ini Mungkin ya Ajang yang Lebih besar lagi ya Mungkin ya Makanya disini Natasya untuk Ngikut Untuk di ajang ini Entah mungkin Ada pertimbangan lain ya Kenapa gak ikut dari Tahun kemarin ya Gak tau lah You know lah Gimana lah ya Oke guys Pokoknya aku terhubur banget ya Sama Natasya ini ya Karena suaranya udah merdu Udah cantik Mahasiswa lagi Terus udah pintar dakwa Dan tadi gue Aku yang salut banget Bahwasannya pengen Entertain Kayak Nyanyi Roma Irama guys Nyanyi tapi Sekaligus buat Berdakwa gitu Oke kita doain ya Mudah-mudahan Natasya Sukses ya Untuk ke depannya Dan bisa masuk Untuk di 12 besar Terima kasih ya Udah menyaksikan video ini Dan nantikan lagi saya Untuk di next video Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax